Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut di part 2 kasus Infinix Smart 5 XOS error ya ada tanda merahnya oke disini saya sudah buka HPnya kita akan lanjut untuk pengecekan ICMMC ya oke kita kas aja langsung ya ke ICMMC nya oke pas oke ini dia HPnya ya Infinix Smart 5 yang error XOS yang tanda merahnya ya kita coba tes lagi di video sebelumnya saya sudah di part 1 nya kita sudah bahas kita sudah kerjakan kita sudah usahakan menggunakan format program ulang bermacam-macam file tidak bisa sembuh juga ya oke jalan terakhir kita harus cek ICMMC nya ya kalau MMC masih bagus masih bisa kita perbaiki kita perbaiki kalau sudah tidak bisa kita perbaiki kita ganti ya oke oke ini dia ya HPnya sudah saya buka ya kita akan angkat kita akan buka kaleng lalu kita angkat tesi nya ya oke kita akan mencari 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 oke kaleng sudah kebuka kita cari lanjut angkat IC MMC nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ya selamat menikmati 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 MMC sudah saya angkat ya bisa dilihat kaki aman lanjut kita akan bersihkan bersihkan ya isinya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 mmc nya mmc nya mmc nya bersih ya oke lanjut kita akan bersihkan lem oke 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 ini dia ya mmc nya sudah sudah saya bersihkan sudah saya bersihkan sekarang kita akan lanjut oke 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 selamat menikmati oke ya sini saya sudah membuka sini saya sudah mengkopi kita akan masukin MMC nya kita akan cek identifi ya tes ini sudah 3040 ya kita akan factory reset aja karena saya sudah backup file MP data dan p-ram nya saya akan peres aja ya lanjut factory reset oke kita identifi lagi ini sudah normal ya kita akan pasang kosongannya reset generic mediatek ya oke sudah kita identifi identifi lagi kita pasang kosongan aja ya ini sudah pembitnya sudah merubah ya menjadi kosong 48 ya buka MMC nya kita pasang di mesinnya ya oke ini kita matiin dulu oke kita akan beralih ke pemasangan IC MMC ya ini dia mesinnya kita akan pasang IC nya kita taruh blok sedikit ya lanjut kita pasang IC nya oke oke Oke, pemasangan IC MNT sudah kita pasang ya kita tinggal program ya, pasang kosongan lanjut kita programnya kita pasang mesinnya di magnet dulu ya oke ini dia ya saya akan membuka unlock tool ya ini dia ya saya sudah membuka unlock tool kita akan coba flashnya ya, pasang ini dulu ya biar tidak ribet nanti tekan volume bawah dan atasnya ya kita akan melalui programnya kita langsung cek langsung dengan flash ulang M kosongan ya tekan volume atas di bawah, colok USB ya ternyata kalau pakai Pandora dia jalan ya, tadi pakai unlock tool dia error ya 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 hai 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 programnya sudah selesai kita akan cabut USB kita coba kita akan coba hidupinnya oke sudah ada keluar tanda cas ya Alhamdulillah kalau sudah ada buat tanda persenannya berarti aku sudah bisa hidup deh aku juga nyalain oke HP sudah saya nyalain Ayo kita tunggu proses ngaringnya ya Nah ini sudah keluar tanda X berarti HP sudah bisa normal dan hidup kembali ya kita tunggu saja Alhamdulillah P sudah normal ya sudah bisa selamat datang kita tinggal naik-naik aja ya Oh wow kita naik-naik cepat aja hai 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 oke sudah hidup ya ini sudah buat tadi saya backup sambil saya balikin ke backupan ternyata kita tekan bersamaan tidak bisa hidup ternyata terselesaikan menggunakan metode angkat IC MMC oke kita akan lanjut pasang IC kita akan lanjut pasang raket HP kita akan lanjut dimensinya bekas tadi sudah saya angkat ya kita akan pasang dan rakit HPnya ya selamat menikmati selamat menikmati HP sudah saya rakit pasang casing semuanya sudah kita akan coba charge nyalain lagi HP sudah hidup ya sudah berbagai cara kita pakai untuk kasus ini sebelum kita lari ke program dan pengangkat mengangkat IC ada beberapa trik untuk mengatasi itu ya pertama kita harus tekan menombol tekan tombol puluh me power lama sampai restart ya dan kedua menekan tombol puluh me up dan bawah bersamaan dengan tombol power ya tapi ini saya sudah berbagai cara untuk mencobanya melalui tombol recovery ini factory reset tapi dia tidak bisa ya jalan satu-satunya kita angkat IC factory reset ini untuk mengosongkan isinya ternyata ini masih bagus ya tidak perlu diganti oke ini dia ya HP yang bikin saya pusing ya akhirnya bisa normal kembali ya oke oke untuk para sahabatku harus tetap semangat untuk mencari juannya banyak kasus seperti ini ya saya pernah nemuin kemarin tipe ini tapi tidak tipe ini juga sama infinic tipe lain juga kalau keluar XOS tanda segitiga yang merah itu bisa terselesaikan menggunakan tombol puluh ke bawah dan puluh me dan tombol puluh me up ditekan bersamaan sama power ya tapi ini saya sudah melakukan cara-cara yang sebelumnya tidak bisa normal lagi ya jadi saya putuskan untuk angkat IC jadi MNC nya ya jalan satu-satunya bisa dibilang jalan terakhir ya oke sekian untuk ini semoga bermanfaat kita jumpa lagi besok semoga kita diberikan kesehatan diberikan kemurahan rezeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh